Islam menaklukkan Yerusalem tahun 637 Masehi Tahun 637 Masehi oleh Umar bin Khattab Muhammad lahir tahun 570 Masehi Dan mati umur 63 tahun, sekitar tahun 632 atau 633 Masehi Pertanyaannya, dimanakah Muhammad melakukan sholat Waktu dia sholat dalam peristiwa Israq Mi'raj Dan dikatakan di dalam peristiwa itu Dia mengikat buruk kendaraan yang digunakan itu Di pada tiang masjid, Masjidil Aqsa Lalu kapan peristiwanya Israq Mi'raj? Bagaimana orang yang mati sudah mati Dia sholat di Masjidil Aqsa Yang baru dibangun 685 Masehi Peletakan batu pertamanya 685 Masehi Oleh Umayyah Pada jaman dinasti Umayyah Lalu kapan peristiwanya? Masjidil Aqsa pun tidak ada, belum ada Oke, begini Pertama izinkan saya menjawab ini dulu Tapi kemudian kita coba komparasi nanti ke Bible Karena sebenarnya yang Anda ingin tanyakan kan Kesesuaian Saya membalikkan ini aja Begini Iya ya, tolong dengarkan saya bicara dulu Gantian kita bicara Jadi Yang dipertanyakan kan Kesesuaian sejarah Dengan apa yang Quran jabarkan Masjid itu kapan dibangun Apakah sejak zaman Rami Muhammad atau setelahnya Kemudian ada Masjid itu Itu kan yang jadi soal Sepertinya tidak berkesesuaian dengan sejarah Nah, itu saja inti pertanyaannya Nah Saya katakan Sebenarnya pertanyaan ini sudah berulang kali ditanyakan Yang tidak dipahami oleh kaum Saudara-saudara kita Kristen Adalah bahwasannya Kata masjid Itu bukan berarti Digunakan Ketika masjid itu berbentuk masjid Dengarkan, dengarkan Allah berfirman Jadi Masjid tidak berbentuk masjid Anda itu mengajarkan orang berdialog Tapi Anda tidak bisa Iya, oke, oke Iya, iya Allah berfirman Jadi Yang pertama kali dibangun Di negeri Mekah itu Adalah Baitullah Oke Nah Rasulullah SAW bersabda Jadi kita ini bicara tanpa Bukan tanpa data gitu Istilah masjid itu Sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad Tentang Kaabah itu Ya Dimana beliau katakan bahwasannya Itu disebut dengan Masjidil Haram Kemudian Setelah dibangunnya Masjidil Haram itu Empat puluh tahun kemudian Ada Masjidil Aqsa Jadi lihat Masjidil Aqsa itu dianggap sebagai masjid Karena secara Secara bahasa Masjid itu Ismul Makan Suatu nama tempat Yang Diartikan sebagai tempat untuk sujud Jadi masjid itu bukan bangunan Jadi masjid itu bukan bangunan Maka dikatakan Apa Masjid Allah Secara bentuk plural Masjid-masjid Allah Indah bahwa bumi ini Adalah masjid Tempat bisa bersujud Jadi itu kesalahan pemahaman Tentang Makna masjid Ya Yang kamu bayangkan itu Adalah masjid itu Seperti bangunan Sehingga kamu coba untuk Mainkan Pertanyaan Bahwa ini Kenapa ada masjid Padahal masjidnya baru dibangun Jadi itu jelas Itu kesalahan Ketidaktahuan tentang Istilah masjid Di dalam Islam Nah Tapi menariknya begini Ayo kita pakai komparasi yang sama Ini bagian yang saya Sering tanyakan Tentang sejarah Kita bicara sejarah Apakah Sejarah itu Faktual di Alkitab Contoh Ya contoh Kemarin saya barusan tanyakan ini Dan saya ingin uji kembali lagi Soalan saya Ada tidak orang Kristen Yang bisa menjelaskan Raja Nebukadnezar Di dalam Bible Dikatakan Diceritakan Digambarkan Menghancurkan Kota Tirus Menghancurkan Kota Tirus Diceritakan di Alkitab Rubuh Benteng-bentengnya Rubuh Orang-orangnya semua Dihunus Selesai dengan pedang Pertanyaan saya Fakta sejarah Apakah Kota Tirus Jatuh di tangan Nebukadnezar Tidak sama sekali Bahkan Menyentuh Tembok kotanya Saja tidak bisa Apalagi Merubuhkannya Sekarang Saya mau tanya Sama kau Gantian kita Bertanya balik Menurut kamu Apakah Apa yang disampaikan Di Bible itu fiksi Atau tidak Karena tidak sesuai dengan sejarah Silahkan Sebentar Ini belum selesai Tentang masjid Perjalanan Iso Miraj Kamu bilang Anda jawab Nanti baru balik lagi Sebenarnya Boleh saya lanjutkan Jangan dipotong Anda jawab dulu Baru balik lagi Nanti Itu saya bisa jawab Gampang Jawab dulu Jawab dulu Belum selesai Belum selesai Saya belum selesai Karena kalau bilang Belum selesai Jangan takut Jangan takut Jawab dulu Dari kemarin ini Saya diskus Oh katanya saya gak belum Oh katanya gak boleh dipotong Kayaknya gak boleh dipotong Dengarin Kita bikin Gak boleh dipotong Bikin rulesnya gimana Rulesnya gimana Anda respon dulu Anda respon dulu Kamu yang motong Kamu jangan 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 keroyokan Jangan keroyokan Dan saya Bahasan saya Bahasan saya Bahasan dulu Katanya gak boleh dipotong Baru anda balik lagi Kestromiro Jadi gitu Ini kamu ngajarin Diskusi katanya Begini caranya muslim Begini caranya muslim Diskusi Jangan bermain Begini caranya muslim Diskusi Jadi Begini ya Baru balik lagi Kestromiro Silahkan Dengar dong Jangan main Jangan main mute Mute dong Jangan main mute Dia hendakkan Respon Ini kan Memalukan umat muslim Jangan Memalukan buat kamu Saya satu-satunya Saya satu-satunya Kristen disini Dan kalian Cara diskusinya Seperti itu Menunjukkan Ahlak kalian Seperti itu Oh ya gak apa-apa Bisa respon tidak Mute-mute Ya udah saya keluar ya Jadi Jangan keluar Eh Jangan cari alasan Tidak berkesesuaian Dengan sejarah Begini Saya buktikan ya Waktu Muhammad itu Dalam perjalanan Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Itu menggunakan Burok Dan dia mengikatkan Buroknya Pada Tiang Di Masjid Masjidil Aqsa Bagaimana kamu mengatakan Itu bukan bangunan Kalau belum ada Ya Kalau Kalau belum ada bangunannya Dan dia mengikatkan Buroknya Pada apa Pada tiang 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 apa Ya Ini kalian harus Pertanyakan itu Ya Bagaimana orang yang Sudah mati Baru sholat di berapa 20-30 tahun Eh 70 tahun kemudian 70 tahun kemudian Ya Kalau Kalau Dari 632 Sampai 685 Baru dibangun Ya Baru dibangun Masjidil Aqsa Sampai 705 Itu berkisarnya 70-90 tahun Ya Jadi disitu Itu sudah anakronik Ya Dan kamu bilang Masjid itu tempat yang Untuk bersujud Bisa di seluruh bumi Ya Tapi kamu harus tahu Bahwa Orang sholat Itu tidak Tidak bisa di seluruh bumi Dimanapun Tidak boleh di tempat yang Kotor Ya Gak bisa kamu katakan Masjid itu tempat bersujud Seluruh bumi Gak bisa Ya Tidak bisa sholat yang di Tempat Toilet Gak boleh Ya Dan ini pertanyaannya Bagaimana Muhammad mengikatkan Buruknya Di tiang masjid Tiangnya dari mana Kalau bangunannya Belum ada Kalian punya otak Pakai Ya Ini kalian Ardians ya Ardians ya Kamu itu cuma Cuma Kamu menggunakan Anak kecil Anak kecil Anak kecil Anak kecil Sudah saya kecil Saya sudah Kau Anak kecil Anak kecil Katanya tadi Dia Jalan kabur Sudah saya curiga Dia cari jalan kabur Nama Ustaz Awan Ngapain Pokok Bang Abi Orang kalau mau lari Mesti begitu Cari-cari Celat Cari-celat dulu Cari dulu Apa Gaya gemoy Jadi misalnya Tentang Israq Mi'raj Itu kan Misalnya tadi Diikatkan pada tiang Dia gak bawa Data-data Terus terang kawan-kawan Khusus tentang Burok itu Banyak riwayat-riwayat Yang Do'ifah Mau du'ah Yang lemah Dan tidak berdasar Sehingga orang Bercerita tentang Burok Apalagi kayak Digambarkan Kepalanya Perempuan Itu Semua berdasar Dari sumber Yang tidak sahih Nah Yang jelas Bahwasannya Sudah terjawab Tadi Dan dia tahu Pertanyaan tadi Saya yang kasih itu Memang Sampai sekarang itu Saya sudah Tiga Tiga kali Ke Komal Kristen Mempertanyakan Itu semua Mereka bilang Tunggu saya cari jawabannya Gitu Jadi kalau ingin Bicara sejarah Kaitannya sejarah Dengan Bible Saya bisa katakan Bahwasannya Sejarah itu Musuh dari Alkitab Ada waktu Nanti saya ingin Dialog sama Erka Karena dia katakan Kalau dia bisa Tunjukkan penyaliban itu Palsu Tidak terjadi Maka dia akan Mu'alaf Ya mudah-mudahan Ada Ada ruang Nanti terbuka Untuk itu Kita Oke Selamat pagi Ustaz Alwan Selamat pagi Di Alfi Tunggu-tunggu Alfi Tolong Moderator dulu ya Ada yang mau naik Montir otak itu Di bawah Aku gak bisa Sinyalku agak Lemot soalnya Siap-siap Itu usah habis Montir otak Alfi naikin Montir otak naik Gak usah naik Sudah-sudah Ini ada Ustaz Abu Hadid Assalamualaikum Ustaz Siap-siap Ustaz Ya gimana Jason Lanjutkan Nah kalau Dengan Ustaz Alwan Enak Ini sebutannya Bener Ini islami Banget Kalau more Apa itu More 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 Jangan Aku guru Itu Mori Mori Motor Itu Guru Saya Dengan Ustaz Saya Usah Alwan Itu kan Masjid terjauh Ya Kalau Masjid terjauh Kan Bisa jauhnya Seberapa meter Itu Artinya Masjid Masjid Al-Aqsa Itu artinya Apa Bukankah Masjid Al-Aqsa Beda dengan Masjid Al-Quds Apakah ada Dalilnya Di Al-Quran Dan Al-Hadis Bahwa itu Adalah Al-Quds Bayt Hamid Ada 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 Tulisan Tulisan Bait Hamid Al-Quds Ternyata Kata Kudus Al-Quds Bait Bait Suci Ada Tulisannya Bait Suci Dimana Di Al-Quran Al-Hadis Saya Nggak Butuh Dalam Imam Tasir Ya Di Dalam Al-Quran Itu Bait Allah Ada Kata Bait Allah Sebentar Sebentar Kemudian Yang Dari Masjid Al-Haram Yang Bait Allah Itu Ilal Masjid Al-Aqsa Nah Sekarang Yang Mau Dipertanyakan Apanya Al-Aqsa Dengan Al-Quds Ya Itu Bait Allah Bait Allah Itu Yang Dimaksud Itu Al-Aqsa Atau Al-Quds Yaitu Kan Dua Tempat Yang Berbeda Dua Tempat Yang Berbeda Al-Aqsa Itu Al-Quds Itu Dua Tempat Berbeda Saya Jadi Bingung Jawabannya Nggak Kamu Pernah Gimana Kan Baitullah Itu Kan Ka'bah Oke Baitullah Ka'bah Kalau Yang Al-Aqsa Di Al-Aqsa Itu Disebut Baitullah Juga Nggak Yang Dimaksud Baitullah Itu Yang Dika Ba Oke Yang Dika Ba Berarti Yang Di Al-Quds Isku Bukan Baitullah Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa Itu Al-Aqsa Artinya Apa Oke Ustad Al-Aqsa Itu Artinya Apa Ustad Al-Aqsa Itu Dari Kata Bisa Dikatakan Jauh Secara Bahasa Artinya Terjauh Itu Bisa Apa Aja Kan Karena Random Itu Random Kan Artinya Al-Aqsa Kecuali Memang Dituliskan Baitullah Yang Terjauh Itu Mungkin Lebih Mendekati Atau Al-Quds Itu Lebih Lagi Spesifik Nah Ini Pertanyaan Itu Bagi Saya Sejak Dulu Maksudnya Kan Gini Al-Quds Itu Identik Seperti Gini Saya Dari Makassar Bilangnya Al-Makassari Al-Quds Itu Nama Kota Al-Quds Nama Kota Nama Kota Jadi Penempatan Al-Jugjawi Orang Jogja Orang Biasa Itu Kalau Kita Orang Arab Biasa Sebutnya Lakop Nah Ini Lakop Kepada Tempat Bukan Lakop Kepada Orang Tapi Lakop Kepada Tempat Ada Orang Orang Mana Jason Orang Mana Cora Bandung Oke Bandung Oke Gitu Ustad Ini Ya Sebentar Dulu Sebentar Bang Jason Sebentar Ini 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 Mempertaruhkan Nasib Dari Banyak Orang Kristen Tadi Saya Bertanya Tentang Nebukadnezar Tadi Ke Siapa Itu Ke Yang Yang Tadi Yang Tadi Saya Ulangi Aja Pertanyaannya Mungkin Oke Mudah Saya Bisa Jawab Raja Nebukadnezar Diceritakan Sebenarnya Ini Bagian Daripada Janji Tuhan Dia Akan Menghancurkan Diceritakan Dia Akan Menghancurkan Kota Tirus Ya Merobohkan Tembok Tembok Kota Tirus Diceritakan Sebagai Janjinya Faktanya Tidak Demikian Ini Sejarah Ini Faktanya Nebukadnezar Itu Secara Sejarah Berusaha Menginvasi Kota Tirus Itu Kurang Lebih 13 Tahun Lamanya Dan Tidak Berhasil Itu Di Tahun Kurang Lebih Tiga Ratusan Sekian Saya Lupa Tiga Ratus Tepatnya Berapa Sebelum Masehi Before Century Tahun 500 Gimana Tahun 580 Sekian Itu 580 Sekian Iya Maksudnya Tidak Terjadi Ya Membuatan Itu Ya Tunggu Dulu Ya Saya Nyalakan Air Ntar Aja Nah Gitu Enak Kan Ngobraunya Boleh Saya Di Pasar Boleh Bungu Bungu Orang Bersih Boleh Saya Sedikit Silahkan Silahkan Akhi Jadi Islam Itu Mengajarkan Kita Itu Sesuatu Yang Mudah Jangan Dipersulit Beda Dengan Kristen Kalau Bisa Dipersulit Apa Dipermudah Kan Begitu Dalam Islam Untuk Apa Kita Persulit Kalau Itu Mudah Contoh Seperti halal Yang Seperti Tadi Itu Mudah Sekali Tidak Perlu Kita Harus Mencari Tahu Dimana Tiangnya Terus Masjid Belum Ada Tiang Kok Tidak Ada Itu Mempersulit Diri Namanya Karena Di dalam Hadis Yang Dirawatkan Rasulullah Sallallahu A'ala Sallam Itu Karena Terlalu Banyak Bertanya Dan Menyelesihi Maka Inilah Kebentuk Apa Kebinasan Umat Terdahulu Mereka Tanya Sampai Mempersulit Diri Mereka Sebagaimana Dituangkan Dalam Surah Al-Bakor Disuruh Cari Sapi Tanya Sapi Ini Gimana Tanduk Gimana Warnanya Akhirnya Mempersulit Diri Halo Assalamualaikum Ya Sampai Saya Tampakan Sedikit Sajid Iya Ya Coba Diterangkan Itu Bang Jason Oke Saya Jadikan PR Aja Orangnya Begitu Saya Belum Mempelajarinya Saya Barusan Cerita Setiap Kali Saya Tanya Kristen Selalu Dia Minta Dijadikan PR Gak Apa Kan Jadikan Lebih Baik Saya Enggak So Tahu Menyebut Saya Ini Ustadz Padahal Saya Bukan Ustadz Itu Kan Lebih Begitu Saya Masih Balik Lagilah Sudahlah Kayak Yang Mobil Aja Dengan Saya Salam Alehm Ambil Alehm Salam Wadah Jason Sudah Lama Nih Nggak Ketemu Eh Billy Mainnya Sini Iya Bill Gak Dimana Sehat Hallelujah Jangan Hallelujah Pake Bahasa Yunani Doh Bang Bili Maaf Saya Potong Kawan Kawan Semua Saya Turun Dulu Mau Jumatan Dan Jam 11 Disini Oh Iya Masuk Maturnuan Terima kasih Sayang Terima kasih Bang Ardiansah Sudah dikasih Tempat Juga Nisya Sekolah Semuanya Kawan Koyak Miko Mere Moto Siap 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 Tunggu Teman-teman Di bawah Yang Mau Mau Naik Minta Ijin Naik Maaf Ya Aku Nggak Bisa Naikin Soalnya Lemut Banget Ini Kalau Aku Tekan Rungka Aku Minta Tolong Alfie Siap Lanjut Iya Jadi Ada pertanyaan Halo Bang Bil Ada pertanyaan Ini Kan Di dalam Ajaran Di dalam Ajaran Yesus Kan Dia Bisa Bentar Itu Pertanyaan Buatmu Itu Juga Itu Harusnya Ajaran Ajaran Katanya Nggak Mengenapi Apa Dikatakan Hase Itu Buatmu Juga Itu Pertanyaan Jangan Saya Juga Doh Bukan Nesar Ya Sudah Berhasil Dia Menginvasi Kan 70x7 Masa Itu Sudah Digenapi Waktu Yang 70x2 Itu Yang Pertama Bahwa Setelah Setelah Mereka Menjajah Israel Selama 70x Masa Itu Selesaikan Digantikan Oleh Raja Selanjutnya Yang Membawa Yang Memberikan Ijil Untuk Membangun Kod Bait Suci Kedua Jadi Itu Sudah Digenapi Dalam Kitab Nehemiah Dan Juga Kitab Daniel Itu Sudah Digenapi Yang 70x2 Masa Yang Setelah Selesai Itu Maka Aku Akan Membalas Nebukad Nesar Itu Sudah Selesai Itu Nah Itu Bisa Kita Temukan Kitab Nehemiah Dan Kitab Daniel Soal 70x2 Masa Itu Sudah Selesai Digenapi Oke Nah Sekarang Pertanyaan Lagi Nih Ya Itu Keren Nah Kamu Menjaga Marwah Tanah Nah Oke Sekarang Pertanyaannya Yalah Ketika Yesus Mengajarkan Minumlah Darahku Dan Makanlah Tubuhku Itu Yang Dilamakan Dengan Roti Dan Anggur Itu Ajaran Ajaran Hashem Ajaran Musa Atau Ajaran Yesus Atau Ajaran Tuhannya Yesus Oh Pertanyaan Bagus Serius Ini Memang Kita Berdua Ini Memang Diskusi Kita Berdua Maksudnya Dari Mana Ajaran Itu Saya Tahu Saya Tahu Saya Tahu Bill Ini Pertanyaan Baru Jujur Raja Yang Baru Darimu Jujur Raja Ini Baru Darimu Saya Tahu Untuk Menjawab Sok Tahu Untuk Jawaban Awal Ya Bill Karena Ini Kan Tentang Berdua Kalau Tentang Hashem Saya Menyembah Hashem Juga Seperti Dirimu Walaupun Kamu Mengatakan Oh Gak Percaya Makanya Tadi Saya Sebut Haleluya Kamu Mengatakan Gak Boleh Padahal Saya Menyembah Benar Benar Gitu Sembah Apa yang Sembah Juga Sembah Juga Gitu Kan Gak Boleh Bro Maksudnya Kan Ada Bahasa Asli Yunani Itu Apa Enggak Lagi Juga Mau Maka Maka Cep Tua Ginta Maka Gulungan Not Mati Itu Kan Sama Sama Biasa Akui Gak Pernah Saya Anggap Itu Palsu Oke Tentang Tentang Itu Tentang Perjamuannya Perjamuannya Belum Belum Dapat Jawaban Itu Saat Ini Oke Saya Berjadikan PR Buat Oke Saya Kasih Ini Saya Kasih Perbandingan Paling Untuk Bahan Direnungkan Bukti Sejarah Oke Bisa Dibuka Kamera Saya Kalau Dengan Dirimu Oke Jangan Karena Ini Isua Oke Jadi Kita Lihat Disini Ada Agama Roma Menyembah Atis Yang Dikatakan Dia Lahir Tanggal 25 Desember Ya Dari Seorang Perawan Bernama Nana Dan Mempersembahkan Sebagai Korban Keselamatan Bagi Seluruh Manusia Mati Tanggal 25 Maret Setelah Di After Being Crucified Setelah Disalib Di Pohon Terus Yang Kedua Ini Dionysius Ini Dionysius Ini Lihat Keren Nah His 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 Flesh And Blood Daging Dan Darah Daging Disimbolkan Dimakan Di dalam Bentuk Rodmi Dan Anggur Pengikutnya Percaya Bahwa Dia itu Anak Zeus Tuhan Bapak Nah Masih Banyak Lagi Sebenarnya Ada 6 Mitras Cukup 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 Bill Itu Tulisan Kapan Bill Ini Sejarah Sejarawan Sejarah Max Isaac Demon Nanti Bisa Dikonfirmasi Di Encyclopedia Encyclopedia Britannica Coba Ketik Ketik Encyclopedia Nama Tuhan Tuhan Sebelum Yesus Ini Tuhan Tuhan Sebelum Yesus Masihnya Gini Bill Makanya Aku bilang Tadi Ini Data Sekular Saya Salah Satu Pengikut Kristus Itu Kasih Namanya Kasih Kasih Dibilang Di Kitab Anda Seperti Itu Bang Yang Kedua Firmat Firmat Itu Bukan Pengajaran Seperti Abang Bilang Firman Itu Adalah Sabda Yang Diturunkan Kepada Dabi Nabi Dan Harus Disampaikan Kepada Umatnya Itu Adalah Pengajaran Bang Terima Kasih Lanjut Bang Oke Bang Boleh Saya Tambahkan Di Bawah Ada Gurunda Mohon Naik Gurunda Cep Ini Sudah Aku Untang Boleh Ya Oke Kalau Pengajaran Kan Aku Tidak Menolak Ya Oke Sebentar Bang Edu Chris Boleh Saya Sebelum Nanti Mungkin Dilanjut Jadi Begini Bang Chris Saya Juga Apa Artinya Mengutip Beberapa Ayat Yang Terkait Bahwa Yesus Saya Hanya Memberikan Kesimpulan Aja Bahwa Nabi Isa Atau Yesus Itu Menurut Injil Ini Sudah Ada Terlegitimasi Bahkan Sudah Tertulis Di Dalam Beberapa Ayat Ya Bahwa Contohnya Di Ayat Matius Sepuluh Gitu Ya Pasal Lima Sampai Dengan Enam Bahwa Yesus Hanya Dihutus Untuk Untuk Umat Israel Ada Pun Di Matius Lima Pasal 24 Dan Yang Paling Semakin Memperkuat Bahwa Yesus Ini Datang Untuk Ya Bahkan Untuk Di Hari Kiamat Ini Yesus Akan Menghakimi Dua Belah Suku Israel Pula Gitu Itu Ada Di Matius 19 Pasal 28 Coba Abang Baca Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Pada Waktu Penciptaan Kembali Apabila Anak Manusia Bersemayam Di Tahta Kemuliaannya Kamu Yang Telah Mengikuti Aku Akan Duduk Juga Di Atas 12 Tahta Untuk Menghakimi Kedua Belas Suku Israel Nah Ini Jadi Sudah Termaktubkan Di Beberapa Ayab Terkait Yesus Isi Ini Misinya Tetap Tetap Di Untuk 12 Suku Israel Ya Dan Jangan Lupakan Juga Ada Di Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Burundah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Lanjut 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 Silahkan Mohon Ijin Sebentar Silahkan Ya Jadi Jadi Kalau Abang Mau Menyangkal Bahwa Tadi Ada Kaitannya Bahwa Yesus Ini Ada Ayat Metafora Disana Bahwa Itu Menceritakan Bahwa Yesus Ini Terkait Dengan Kosmos Lapa Saya Kurang Menyimak Gitu Ya Tapi Disini Juga Ada Janji Bahwa Yesus Itu Mengatakan Kepada Murid-muridnya Di Matius 10 Ya Dengan Jelas Ini Yesus Mengatakan Janganlah Kamu Menyimpang Ke Bangsa Lain Ya Tapi Apa Yang Kita Saksikan Di Lapangan Saat Ini Coba Kita Lihat Ya Umat Kristen Ini Mengikuti Yesus Atau Mengikuti Paulus Gitu Kan Nah Kita Belum Ke Paulus Kita Masih Ke Tiga Ayat Yang dipertegas Bahwa Yesus Itu Datang Hanya Untuk Bani Israel Tafadol Mungkin Untuk Bang Zuma Silahkan Atau Untuk Ada Tanggapan Dulu Dari Saudara Kresil Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gurunda Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Sahabat Kus Kalian Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Baik Bang Jumat Ijin Ijin Temanya Tentang Yesus Apakah Yesus Itu Untuk Dunia Atau Hanya Untuk Bani Israel Ada Kris Ini Sebagai Kristen Silahkan Bang Temanya Seperti Boleh Saya Bernarasi Satu Menit Masya Allah Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Jadi Kalau Yesus Yang Datang Kepada Bani Israel Yang Mengajarkan Hikmat Injil Yang Menerima Firman Dari Tuhannya Abraham Isa Dan Yaakub Itu Hanya Untuk Bani Israel Saja Tapi Kalau Untuk Yesus Yang Diajarkan Orang Orang Farisi Ahli Torah Kepada Romawian Dan Yunani Yaitu Untuk Seluruh Makhluk Jadi Ada Dua Yesus Yang Berbeda Yesus Yang Tragedi Kemudian Pemisahnya Antara Yesus Yang Ke Bani Israel Dan Yesus Yang Ke Romawi Yunani Itu Dipisahkan Jaraknya Kurang Lebih Ratusan Tahun Baru Muncul Yesus Baru Untuk Romawi Yunani Dan Sekitarnya Tapi Kalau Berbicara Mengenai Satu Oknum Yang Datang Kepada Bani Israel Itu Cuman Untuk Bani Israel Tok Yang Nantinya Diajarkan Secara Bebas Oleh Orang Orang Farisi Untuk Dijual Maaf Untuk Dipasarkan Maaf Lagi Untuk Diajarkan Kepada Romawi Dan Yunani Itu Jelas Itu Jadi Ada Tiga Hal Nabi Datang Kepada Bani Israel Sebagai Nabi Penutup Mengajarkan Bani Israel Yang Sesat Untuk Menuju Kembali Kepada Ajaran Taurat Nabi Musa Kemudian Muncul Orang Yang Membengkokkan Ajaran Tersebut Lalu Terakhir Islam Kembali Meluruskan Ajaran Itu Sekiranya Gitu Demikian Silahkan Terakhir Banda Bang Edu Silahkan Dibanda Apa Yang Mau Dibanda Bang Edu Silahkan Bang Edu Chris Dibanda Selamat Gabung Suma Selamat Siang Siang Bang Iya Gini Loh Aku Tuh Dari Tadi Berdiskusi Dengan Kawan Kawan Ini Ya Tapi Selalu Biasalah Selalu Aku Temukan Kan Bernarasi Selalu Ambil Ayat Banyak Banyak Itu Kan Nah Sementara Aku Menemukan Berapa Kali Berapa Kali Berdiskusi Ternyata Ketika Dihubung Hubungkan Belum Tentu Sama Dan Nyambung Nah Oleh Karena Itu Memang Butuh Waktu Lama Kalau Untuk Berdiskusi Ini Ya Nah Akhirnya Tadi Saya Ikuti Nah Yuk Kita Kalau Gitu Debat Ayat Lompat Lompat Yaudah Aku Buka Jadi Lompat 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 Semua Padahal Mau Saya Itu Misalnya Saya Buka Kan Matus 28 19 Yaudah Kalau Memang Itu Dibantat Tadi Katanya Etnos Etnos Itu Apa Nah Tadi Dibuka Ya Tapi Nggak Sampai Selesai Gitu Kan Nah Jadi Saya Cara Berdiskusinya Begitu Lebih Karena Gini Setiap Ayat Itu Itu Akan Dijelaskan Oleh Ayat Sebelum Dan Sesudah Walaupun Tadi Saya Dibilang Katanya Juga Copot Ayat Enggak Saya Tahu Konteks Ayat Yang Saya Ambil Tadi Itu Ada Percakapan Sebelumnya Tentang Siapa Yang Di Tempat Yang Tertinggi Saya Tahu Kalau Saya Ambil Ayat Itu Saya Sudah Memahami Ayat Itu Dalam Konteks Itu Begitu Jadi Ya Mohon Maaf Aja Ya Saya Yaudah Bantanya Apa Itu Etnos Itu Untuk Orang-orang 12 Suku Israel Kayak Bro Suma Waktu itu Pernah Sama Saya Debat Sekali Cuman Memang Komalnya Agak Rame Itu Saya Bilang Etnos 12 Suku Mana Dari Mana Baca Dari Tekst Matius 28 Coba Kita Baca Satu Pasal Itu Ada Nggak Dalam Satu Pasal Itu Berbicara Bahwa Itu Untuk Khusus 12 Suku Israel Gitu Kalau Ada Iya Saya Akui Oke Berarti Itu Disuruh Pergi Segala Bangsa Untuk Mencari Suku Suku Israel Yang Bertaburan Kemana-mana Kira-kira Begitu Tapi Sepanjang Saya Baca Matius 28 Itu Teman-teman Yang Dibawa Juga Yang Kristen Saya Tidak Menemukan Ada Indikasi Apalagi Secara Eksplisit Tidak Ada Disitu Bermaksud Mengatakan Yang Seperti Dinarasikan Begitu Termasuk Oleh Bro Suma Waktu Itu Menarasikan Ini Untuk Mencari 12 Suku Israel Yang Terhilang Saya Minta Waktu Itu Cuman Karena Bro Ngomong Terus Waktu Itu Dan Memang Saya Tidak Enak Disini Dikasih Kesempatan Bicara Saya Tidak Menemukan Saya Baca Satu Perikop Itu Pasal 28 Saya Tidak Menemukan Indikasi Bahwa Ayat 19 Itu Menyuruh Mereka Mencari Orang Orang Israel Yang 12 Suku Itu Begitu Nah Itu Kira Kira Seperti Itu Bro Jadi Kalau Mau Berdiskusi Saya Sudah Undang Bro Suma Sebenarnya Saya Bikin Viti Ya Saya Sudah Chat Juga Ke Bro Suma Sudah DM Saya Bila Ayo Ke Komal Saya Gantian Saya Sudah Naik Ini Sudah Kedua Kali Saya Ketemu Bro Suma Di Komal Kalian Kapan Kapan Main Komal Aku Nanti Ada Moderator Ada Timer Silahkan Oke Oke Saya Silahkan Silahkan Bro Saya Tenggapi Ya Mohon izin Teman Silahkan Gini Bung Kalau Anda Mengatakan Matthius 28 Nomor 19 Itu Tidak Ada Dijelaskan Secara Implisit Terkait Dengan Kemana Arah Da'wah Misi Penginjilan Yesus Apakah Hanya Untuk Bani Israel Saja Atau Untuk Seluruh Bangsa Orang Cerdas Akan Menemukan Titik Terangnya Dimana Di data Nomor 20 Saya Bacakan Kepada Sudara Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Jadi Ada Kemudian Instruksi Dalam Bahasa Yunani Entel Lomai Yesus Menginstruksikan Perintah Perintah Kepada Murid Murid Dimana Perintah Perintah Itu Harus Menjadi Acuan Penginjilan Murid Saya ulang Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Mari Mari Kita Lihat Kristen Menyembah Yesus Satu Membuat Hukum Hukum Tuhan Hukum Torah Itu Batal Dua Ketiga Ibadah Hari Minggu Tidak Sunat Dan Seterusnya Dan Seterusnya Semua Yang Saya Katakan Kepada Sudara Tentang Kristen Apakah Yesus Pernah Memerintahkan Contoh Contoh Sembala Aku Sebagaimana Yang Dipraktekan Oleh Kristen Hari Ini Apakah Hal Ini Pernah Diperintahkan Yesus Tidak Pernah Yang Diperintahkan Yesus Kepada Muridnya Salah Satunya Dengarkan Matthew 10 Nomor 5 Nomor 6 Kedua Belas Murid Itu Diutus Oleh Yesus Lalu Yesus Memerintahkan Kepada Mereka Apa Perintahnya Janganlah Kamu Menyimpang Ke Bangsa Lain Atau Pergilah Kepada Domba Domba Yang Hilang Dari Dari Umat Israel Ini Perintah Yesus Jadi Kalau Anda Ingin Menguliti Matthew 28 Nomor 19 Itu Bagi Saya Masih Kacang Kacangan Itu Level Anak Mingguan Itu Yang Baru Daftar Matthew 28 20 Lalu Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Berarti Indikasi Murid Cakupan Dakwanya Harus Meliputi Pengajaran Perjanjian Lama Sang Murid Ini Bukan Kitab Kristen Perjanjian Baru Makan Babi Ibadah Minggu Minum Darah Makan Daging Itu Bukan Ajaran Yesus Yesus Tidak Pernah Perintahkan Itu Jadi Sederhana Kalau Kita Melihat Yesus Ini Untuk Siapa Baca Matius 28 Justru Matius 8 Itu Kuburan Bagi Agama Kristen Silahkan Terima kasih Tadi Kalau Tidak Salah Sebut Matius Ayat 20 Ini Ada Entelomai Atau Apa Tadi Bro Istilah Inan 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 Pada Saat Yesus Memberi Perintah Atau Berpesan Atau Memerintahkan Jadi Yesus Memberikan Bekal Pergilah Pergilah Ajarkan Mereka Apa Yang Kuperintahkan Kepadamu Andai Saja 30 detik Sambar Silahkan 30 detik Andai Saja Murid Murid Yesus Sampai Kepatikan Andai Andai Saja Murid Murid Yesus Sampai Ke Belanda Andai Saja Murid Murid Yesus Sampai Ke Indonesia Maka Murid 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 Mengajarkan Ajaran Shalom Itu Yang Anda Harus Tahu Silahkan Aku Mau Konfirmasi Entelomai Ya bro Yes Entelomai Aku cari Deteks Yunaninya Enggak ada Entelomai Bro Boleh Buka Ada yang Bisa Matius 28 Nomor Berapa Tadi Itu Nomor Nomor 20 Iya Teman Teman Dengar Entelomai Oke Ya Tadi Sudah Dikonfirmasi Ulang Silahkan Dibuka Datanya Entelomai Ada yang bisa buka kamera Entelomai Dalam E20 Iya Disana Kodexnya 1781 R7 Entelomai Tolong Dibantu Teman kita Untuk Memahami Dibasarkan Dibasarkan Kita masuk Ke Alkitab Sabda Supaya Tidak Supaya Dia Buka Alkitab Sabda Buka Ada Indonesia TB Dan Yunani Oke 1894 Oke Dibasarin Mohon Izin Ya Digedein Digedein Masya Allah Ininya Yang Mau Buka Kamera Alkitab Dibuka Ya Sip Entelomai Ya Bro Ya Entelomai Aku Ulang Ulang Entelomai Iya Oke Silahkan Dibasarin Ada Nomor Kodex 1781 Coba Ditekan Entelomai Bentar Bentar Ini Saya Buka Lagi Alkitab Sabda Kita Pakai Enteliner Bang Jangan Jangan Itu Bukan Bukan Masuk Kodex Itu Kita Harus Belajar Terjemahan Keterjemahan Tuh Apa Artinya Alkitab Sabda Biar Tidak Dianggap Bahwa Ini Adalah Buatan Di Luar Kristen Yang Buatan Kristen Sendiri Matius 28 Nomor 20 Paralel Disitu Ada TB Terjemahan 1974 Terjemahan 2018 Terjemahan 1954 Terjemahan 1985 Terjemahan 2008 Bahkan Ada Selebar Terjemahan Dari Kitab Belanda Langsung 1781 Bocah Ini Kemana Ya Eh Ji 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 Monitor Ji Monitor Ji Monitor Ji Masuk 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 Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Karim Di Alkitab Sabda Ini Honornya Ditulung Nanti Satu Perangkat Satu Perangkat Satu Perangkat Susah Kali Tinggal Ketik Aja Bun Aja Eh Nah Kalau Lapa Waday Labilah Ini Bukan Bang Bang Jumah Nah Itu Dia Dibasarin Dibasarin Ini Oji Oji Anbi Honormu Kau pulang Kampung Dibasarin Nah Tuh Dibasarin Nah Tuh Nah Apa Yang Dikatakan Di Sana Ini Kita Berbicara Mengenai Kebenaran Tujuan Kita Bukan Saling Menyudutkan Tapi Mencari Kebenaran Kalau Kebenaran Membuat Kita Tersudut Ya Biarlah Yang penting Kita Sampai Kepada Poin Kebenaran Coba Lihat Kebawah Bung Kebawah Kebawah Ada Angka 1781 Memerintahkan Jelas ya Jadi kita Anda Ngarang Bebas Entelomai Entelomai Dalam Bahasa Yunani Artinya Memerintahkan Akan Memerintahkan Kuperintahkan Ia telah Memberi Perintah Ia akan Memberi Perintah Coba Diklik Mana Merintah 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 Di angka Di angka 1781 Klik Apa terjemahan Terjemahan Jangan Dimute Om Memerintahkan Bahasa Yunaninya Apa Sayunaninya Apa Entelomai Oke Selesai Selesai Pendeta Pendeta Yesus Tidak Pernah Perintahkan Tapi Yesus Memerintahkan Kemudian Mereka Menta Anti Dan Mengasihi Elo Ibrahim Issa Dan Yaakub Dengan demikian Kristen Tidak Ada Di dalam Ruang Lingkup Pengajaran Yesus Silahkan Kalau anda Baca Waktu Yesus Hidup Di dunia Ya Pengajaran Pengajaran Musa Itu Disempurnakan Oleh Yesus Dalam Matius Pasal 5 Dan Sampai Pasal 7 Ya Itu Ada Disitu Jadi Yang Dimaksud Pengajaran Disini Yang Pertama Aku Suruh Buka Tadi Entelomai Karena Itu Aku Mau Lihat Anda Sudah Langsung Bicara Kata Dasar Kata Ininya Tapi Kalau Di Alkitab Itu Pakai Enet Te Lamen Ya Makanya Aku Bilang Gak Ada Disitu Itu Pertama Klarifikasi Yang Kedua Tadi Ajaran Yesus Itu Tidak Sama Sudah Menyempurnakan Ajaran Musa Anda Baca Dalam Kotba Yesus Di Bukit Pasal 5 Sampai Pasal 7 Ya Lalu Takjub Para Pendengar Waktu Itu Karena Yesus Mengajar Lebih Berkuasa Daripada Ahli-Ahli Taurat Jadi Salah Besar Kalau Anda Katakan Pengajaran Yesus Itu Persis Sama Dengan Ya Ajaran Musa Atau Taurat Itu Karena Yesus Sudah Menyempurnakan Pengajaran Musa Itu Ya Bahkan Kita Harus Mengacu Pada Pengajaran Yesus Yang Sudah Menyempurnakan Dan Kalau Anda Lihat Pengajaran Yesus Ya Dia Katakan Kasihilah Sesamamu Manusia Pertama Dia Katakan Kasihilah Tuhan Alamu Lalu Sesamamu Seperti Dirimu Dari Kedua Hukum Inilah Tergantung Seluruh Kitab Taurat Dan Kitab Para Nabi Jadi Yesus Sudah Sarikan Semua Itu Dalam Hukum Kasih Ya Bukan Lagi Taurat Yang Dimaksud Anda Tadi Makanya Anda Baca Yang Bener Pengajaran Yesus Matius Pasal 5 Sampai Pasal 7 Lalu Ucapan Yesus Yang Lain Yang Saya Sampaikan Tadi Juga Ya Bahwa Yesus Itu Tidak Menyadakan Satu Titik Pun Sampai Itu Tergenapi Dan Kalau Anda Baca Disitu Yesus Katakan Ada Tertulis Misalnya Contoh Matius 5 Pasal 7 Sampai 7 Ada Tertulis Jangan Mencuri Tetapi Aku Berkata Kepadamu Wah Itu Sudah Disempurnakan Bro Jadi Kalau Anda Menarasikan Tadi Pengajaran Disini Adalah Kitab Taurat Versi Musa Tok Bukan Penyempuran Dari Yesus Itu Anda Sudah Salah Tapi Saya Berterima Kasih Kalau Kali Ini Bro Suma Bisa Berdiskusi Dengan Enak Saya Tunggu Bro Anggaplah Ini Pemanasan Karena Saya Harus Ada Pertemuan Dengan Tim Sukses Pak Prabowo Jam Setengah 12 Di Balai Sarbini Kita Ada Pertemuan Jadi Saya Mohon Undur Saya Berharap Kapan Kapan Bro Suma Bisa Satu Islam Satu Kristam Pakai Timer Saya Undang Bro Saya Sudah Dua Kali Masuk Di Komal Anda Berdoa Anda Komal Komal Anda Saya Undang Anda Datang Jika Anda Berkenan Kampan Kapan Bisa Nanti Kita Koordinasi Saya Sudah Follow Anda Oke Terima kasih Teman Semua Mohon Maaf Saya Sudah Ditelepon Setengah 12 Kami Janji Ketemu Untuk Pertemuan Di Balai Sama Sama Kebetulan Saya Tim Suksesnya 01 Ketemu Kita Nanti Oke Thank you Teman Teman Oke Terima kasih Semuanya Selanjutnya Assalamualaikum Selamat Siang Ini Mu'alaf Kayaknya Kristen Teman Teman Saya Bernarasi Dulu Untuk Menyikapi Tadi Boleh Sahabat Sahabat Semua Silahkan Jadi Ada Satu Hal Yang Lanjutkan Guru Lanjut Lanjut Ada Satu Hal Yang Merupakan Celah Celah Lubang Lebar Yang Hari Hari Ini Kristen Harus Sadari Bahwa Celah Itu Kemudian Akan Terungkap 2024 Ini Bahwa Kristen Itu Sama Sekali Bukan Ajaran Nabi Yang Datang Kepada Bani Israel Yang Mereka Sebut Yesus Yesus Yang Mereka Sembah Itu Adalah Orang Yang Menggantikan Nabi Isa Alayhi Salam Kita Kasih Danta Di Dalam Kitabnya Teman-teman Terkait Dengan Apa Narasi Yang Dibangun Tadi Bapak Itu Itu Tidak 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 Sampai Kepada Poinnya Karena Kita Lihat Apapun Yang Kemudian Menjadi Judul Atau Alasan Kristen Satu Hal Yang Perlu Dipahami Matius 28 Nomor 20 Ini Bekal Buat Apologet Junior Di bawah Yang Pemula Yang Ingin Ikut Apologet Kunci Matinya Dan Mati-matinya Membar Gereja Itu Adalah Matius 28 Nomor Merintahkan Kepadamu Ini Pesan Yesus Kepada Murid Angkatan Pertama Ada Tidak Yesus Mengajarkan Menuhankan Dirinya Tak Ada Golung Tikar Kristen Kita Lihat Di dalam Matius 26 Nomor 24 Apa Kata Yesus Di situ Anak Manusia Memang Akan Pergi Sesuai Dengan Yang Tertulis Tentang Dia Kalau Kita Melihat Dalam Original Teks Di Manuskrip Tertua Bahasa Yunani Yang Muncul Disana Adalah Grapo Grapo Artinya Adanya Tinta Yang Tertorehkan Di Atas Kertas Adanya Tinta Yang Tertorehkan Di Atas Kertas Artinya Sudah Tertulis Pertanyaan Saya Untuk Merangsang Kemudian Saudara Mu'alab Yang Nyamar Seperti Paulus Namanya Mu'alab Isinya Adalah Kafir Jadi Disini Dimatius 26 Nomor 24 Jelas Sekali Anak Manusia Dalam Hal Ini Yesus Yesus Memang Akan Pergi Nabi Isa Memang Akan Pergi Sesuai Dengan Yang Tertulis Tentang Dia Berarti Pada Saat Yesus Mengatakan Ini Sudah Tertulis Sudah Tertulis Sekali Lagi Pada Saat Yesus Mengatakan Ini Kepada Murid-murid Hal Ini Sudah Tertulis Sudara Mu'alab Hal Ini Sudah Tertulis Sedangkan Kitabnya Orang Kristen Kurang Lebih 100 Tahun Kemudian Setelah Yesus Terangkat Ke langit Baru Ditulis Berarti Tentang Naiknya Yesus Meninggalkan Bumi Dataran Bumi Itu Sudah Tertulis Metodenya Caranya Naik Ke langit Bukan Baru Akan Tertulis Tetapi Sudah Tertulis Dengan Demikian Maka Tentang Yesus Wajib Hukumnya Tertulisnya Di kitabnya Orang Yahudi Bukan Tertulisnya Di kitabnya Kristen Kitabnya Kristen Itu baru Muncul Kemudian Kalau yang di Indonesia Belum ada 70 tahun Eh Belum ada 70 tahun Kitab Kristen Indonesia Jadi Yang tertulis ini Yang harus menjadi patokan Cara Yesus Meninggalkan Dunia Apakah dia langsung Terangkat ke langit Atau dia mati dulu Ada Ada keinginan Kemudian Ada keinginan Kemudian Orang-orang Kristen Mula-mula Termasuk penulis Kitab Sudara Pengarang Kitab Sudara Yaitu Lukas Asisten Tangan Kanannya Paulus Dia mencoba Untuk Memantikan akal sehat Manusia yang punya akal Apa yang ditorehkan Dalam karangannya Coba anda lihat Di dalam Lukas 24 Nomor 44 Sampai 46 Lukas mencoba Untuk melakukan tipuan Apa katanya Yesus berkata Ada tertulis Tentang Yesus Di dalam Kitab Taurat Bahwa Yesus akan mati Dan bangkit Pada hari ketiga Sampai bulu alisnya Orang-orang Kristen Mencari tertulis Di dalam Taurat Tentang itu Tidak akan pernah Ditemukan Tidak akan pernah ditemukan Itu tipuan Itu tipuan Yang dilakukan Kemudian penulis Penuliskah Atau yang menjadur Atau yang menerjemahkan Atau yang menyalin Atau dia yang menerjemahkan Kebahasa yang tidak sesuai Dengan fakta Itu derita Orang-orang Kristen Ada tertulis tentang Mesias akan mati Dan bangkit pada hari ketiga Di dalam Taurat Setelah dicari Di Taurat Ternyata tidak ada Bohong Bullshit Sedangkan Matius 26 Nomor 24 Ada tertulis Nah ini PR Berarti sudah ada Nubuatan tentang Yesus Di dalam kitabnya Orang Yahudi Entah itu di Masmur Entah itu di Yeremia Entah itu di Kejadian Dan seterusnya Yang mengatakan Cara Yesus itu Terangkat ke langit Apakah Mati dulu Dibunuh oleh Romawi Atau dia langsung Terangkat ke langit Saya kira begitu Teman-teman sebagai pengantar Tadi yang nyamar Kemana ya Kambur ya Pasti Pak Bombong lagi nih Yang punya pekerjaan Nelfon si Penyamar tadi Kabur-kabur Cepat-kabur Kabur Cepat Kayak yang tadi itu Edut Chris Itu juga Lari juga Itu sebenarnya Allahu Akbar Maaf teman-teman Mungkin saya mengganggu Lanjut-lanjut Silahkan Saya Jumatkan Sikit lagi ya 15 menit Ada si Lemon nih bang Kristen juga bang Si Lemon bang Iya silahkan Pasti sudah mendengarkan Narasi kita Ditanggapi aja Silahkan Lemon mau nanggapin Itu Waik saya Muslim Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Istri Perlu Perlu Oji 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 Temannya Bang Ansor Dalam Ini Se-tandem Sama Bang Ansor Kok dikatakan Oten Ini Semana Ini Mungkin ada Akun Baru Juga Menggunakan Nama Abang Dan Oten Maaf Saya Nyimak Nyimak Ada Guruda Guruda Semuanya Masya Allah Benarasi Oke Teman Mungkin ada Ini Bang Dalil Ini Apa Ini Oh Kristen Apa Mas Ya Alhamdulillah Ada Bang Dalil Di Atas Check Ya Mungkin Kacian Kita Sedihkan Bersih 01 Oden Bang Jumat Biar Jumatan Iya Silahkan Guruda Iya Ada Ada Enggak Yang Tahu Ayatnya Nabi Isa Kemudian Menghalalkan Sebagian Apa Yang Kemudian Muncul Di Torah Al-Quran Al-Karim Surah Ali Imran Ayat 50 Ada Kan Nabi Isa Kemudian Merubah Apa Yang Kemudian Sudah Menjadi Hukum Yang Wajib Bagi Bani Israel Di dalam Al-Quran Al-Karim Kalau kita Melihat Sudara-sudara Surah Ali Imran Ini Jelas Sekali Terekam Di sana Bagaimana Kemudian Nabi Isa Diceritakan Oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim Dan Sebagai Seorang Yang Membenarkan Taurat Yang Datang Sebelumku Dan Aku Nabi Isa Kemudian Menghalalkan Bagi Kalian Sebagian Dari Yang Telah Diharamkan Untukmu Dan Aku Datang Kepadamu Membawa Satu Tanda Mu'jizat Dari Tuhan Karena Itu Bertakwalah Kepada Allah Dan Taatlah Juga Kepadaku Jadi Nabi Isa Meminta Kemudian Bani Israel Untuk Bertakwa Kepada Allah Dan Untuk Takut Kepada Allah Dan Taat Kepada Dirinya Sebagai Utusan Allah Nah Ini Kemarin Saya Ditanya Oleh Salah Seorang Penghujat Penyembah Yudas Dia Katakan Bahwa Kitab Itu Error Kenapa Error Karena Dituduhkan Kemudian Nabi Isa Dantang Untuk Merubah Sebagian Hukum Tuhan Yang datang Kepada Bani Israel Jadi Saya Sampaikan Kepada Penyembah Yudas Ini Bahwa Terima Kasih Anda Sudah Membongkar Ayat Al-Quran Meskipun Hanya Terjemahannya Tapi Paling Tidak Dengan Anda Membaca Terjemahan Al-Quran Maka Kemudian Anda Sudah Membuktikan Kebenaran Al-Quran Itu Dengan Sendirinya Mari kita Buktikan Bahwa Apa yang Diterangkan Al-Quran Yang kita Imani Ini Bahwa Itu Adalah Sebuah Kebenaran Yang Justru Dijawab Oleh Kitabnya Mereka Sendiri Saya ulang Lagi Teman-teman Sekalian Jadi Disini Diterangkan Nabi Isa Merubah Sebagian Yang tadinya Haram Menjadi Halal Kita Lihat Kebenarannya Di dalam Kitabnya Orang Yahudi Apa yang Dikatakan Disana Keluaran 31 Nomor 16 Sampai Nomor 17 Maka Haruslah Orang Israel Memelihara Hari Sambat Dengan Merayakan Sambat Secara Turun Temurun Menjadi Perjanjian Kekal Ini Kalau Perjanjian Kekal Kalau Ada Yang Mencoba Untuk Merubahnya Maka Tentu Dosanya Itu Maut Dibunuh Antara Aku Dan Orang Israel Maka Inilah Suatu Peringatan Untuk Selama-lamanya Sebab Tuhan Tuhan Menjadikan Langit Dan Bumi Dan Pada Hari Setuju Ia Beristirahat Untuk Bekerja Jadi Hukum Tauran Ini Adalah Perjanjian Kekal Tuhan Kepada Bani Israel Akan Supaya Orang-orang Israel Ini Melakukan Hukum Sabat Itu Secara Turun Temurun Sebagai Satu Tindakan Ibadah Yang Kekal Adanya Tidak Boleh Dirubah Boleh Kemudian Dirubah Sedangkan Orang Yang Membatalkan Kemudian Sabat Itu Diancam Dibunuh Di dalam Kitabnya Saudara-saudara Kita Kristen Jelas Itu Orang Yahudi Maksud Saya Adanya Perintah Pembunuhan Terhadap Orang-orang Yang Melanggar Hari Sabat Itu Tidak Boleh Boleh Kemudian Ada Orang Yang Melanggar Hari Sabat Melakukan Kegiatan Pada Hari Sabat Itu Dijanjikan Akan Dibunuh Dan Dilenyapkan Dari Sebangsanya Karena Telah Melanggar Kemudian Hukum Tuhan Nah Sedangkan Tertulis Juga Di kitab Mereka Dengan Sangat Jelas Dikatakan Bahwasanya Yesus Melanggar Contoh Di dalam Matius 12 Nomor 1 Dan Seterusnya Apa yang Dikatakan Di sana Pada Waktu Itu Pada Hari Sabat Yesus Berjalan Di Ladang Gandum Karena Lampar Murid-muridnya Memetik Bulir Gandum Dan Memakannya Melihat Itu Berkatalah Orang-orang Parisi Kepada Yesus Lihat Muridmu Berbuat Sesuatu Yang Tidak Dibolehkan Pada Hari Sabat Tetapi Yesus Kemudian Menjawab Tidakkah Kamu Baca Apa yang Dilakukan Oleh Nabi Daud Ketika Ia Dan Mereka Yang Mengikutinya Lampar Bagaimana Ia Masuk Kedalam Rumah Tuhan Dan Bagaimana Mereka Makan Ruti Sajian Yang Tidak Boleh Dimakan Ini Artinya Al-Quran Semakin Benar Ternyata Yesus Kecidu Di Dalam Kitabnya Orang Kristen Kemudian Menghalalkan Apa Yang Diharamkan Tuhan Kepada Bani Israel Sebagian Yang Diharamkan Kemudian Dalam Hukum Taurat Menjadi Halal Bagi Yesus Al-Quran Tidak Berasalah Sedangkan Kitab Lukas Ditulis Oleh Mereka Di Internal Mereka Oleh Mereka Sendiri Mengatakan Ada Tertulis Di Dalam Taurat Mesias Akan Mati Dan Bangkit Pada Hari Ketiga Tapi Sayangnya Tidak Tertulis Al-Quran Kurang Lebih 700 Tahun Setelah Kejadian Itu Menorehkan Bahwasanya Yesus Atau Nabi Isa Merubah Hukum Yang Tadinya Haram Menjadi Halal Dan Terpapar Terbukti Sangat Jelas Tertulis Di Kitab Mereka Sendiri Maka Yang Waras Pasti Memilih Al-Quran Karena Al-Quran Lebih Akuran Sedangkan Yang Miring Sedikit Pasti Masih Milih Untuk Menyembah Judas Demikian Mr. Jito Selamat Siang Mohon maaf Sebelumnya Agamanya Apa Mr. Jito Silahkan Dibuka Bignya Mr. Jito Itu Yang Di Atasnya Bang Oji Ini Mo'al Nih Silahkan Kristina Kristina Ada Mereka Sampaikan Kristina Felicia Namanya Belum Diganti Ini Bang Silahkan Play Felicina Felicia Felicia Ada Mereka Sampaikan Ke Gurunda Ke Abang Juma Felicia Silahkan Bicara Felicia 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 Aduh Ayo Silahkan Yang Kawan Kawan Kristen Yang Mau Pengen Naik Ayo Marjito Selamat Siang Marjito Selamat Siang Agamanya Apa Marjito Tadi Tiping Di Bawah Pakai Congor Congor Segala Silahkan Dibuktikan Silahkan Pergota Anda Udah Udah Diatas Bang Udah Diatas Nggak usah Tiping Lagi Udah Diatas Nggak usah Tiping Lagi Ayo Sudara Berita Asisten Pak Bombom Apa Yang Anda Ingin Sampaikan Mumpung Saya belum Pungut Perpuluhan Nanti Kalau Saya Sudah Mulai Pungut Perpuluhan Nah Kalian Agak Susah Gratis Sekarang Saya Ngajar Bibel Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Ya Akhi Masya Allah Allah Suara Marjito Ini Apa Meniatnya Suara Saya Kedengeran Ya Jadi Kristen Kalau Di bawah Pincah Sekali Untuk Menulis Naik Di atas Hilang Katanya Ini Pasu Patung Ya Itu Tanda-tanda Sudah Mulai Goyah Jantungnya Sudah Mulai Detaknya Enggak Karuan Bang Artinya Dia Sudah Menyadari Ternyata Selama Ini Yang Saya Sombah Yudas Penggantinya Nabi Isra Alayhi Salam Iya Silahkan Marjito Jangan Jadi Berhal Marjito Mas Rony Pita Dil Dil REN MD Mas Ikut Jangan Saya Nek Dew Tuh Silahkan Marjito Mungkin Sudah Mendengar Banyak Apa Yang Mau Ditanggapi Silahkan Nabi Caranya Ngomong Walah Lekak Ngomong Gaya Wodus Ngomong Ajeng Santai Napa Sudah Sudah Naik Bang Silahkan Bang B B Jangan Melaku Melaku Kok Mal TikTok Tapi Orang Ngomong B Thomas Orang Orang Isong Ngomong Nek Kalau Kalau Ngetik Ini Cepet Banget Ya Bang Tapi Keluar Mulut Sebenarnya Gampang Mirip Mukanya Ini Saibuddin Abraham Ayolah Bang Bang Cerita Mungkin Ada Hal Yang Keliru Menurut Sudara Yang Saya Sampaikan Coba Coba Ayo bang Semangat 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 Ayo Ayo Bang Banget 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 Kalau Di Bahasa Di Tempat Saya Itu Kalau Orang Yang Kalem Berambut Panjang Itu Biasa Kita Panggil Gondrong 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 Itu Artinya Artinya Orang Yang Oh 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 Ayo Diskusi Tadi Jangan Nanti Apa Menyebarkan Isu Kekomal Kristian Wah Saya Naik Kekomal Muslim Astagfirullah Najib Yolah Oten Oke Kok Bisu Om Wah Pak Bombom Telepon Lagi Tuh Turun 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 Jangan Disitu Dia Allahu Akbar Oke Sahabat Sahabat Sekalian Saya Izin Semoga Saya Tidak Mengganggu Ini Kalau Memang Ini InsyaAllah Siap Saya Tutup Dulu Subhanakallah Mabihamdi Asyihadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfir Kawatubu Ilaih Salam Tauhid Salam Satu Tuhan Jayala Islam Ku Jayala Indonesia Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilaih 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 Raman Terima kasih.